Soal nomor 41 Jika 2A ditambah 2 sama dengan 10 Dan 4BK ditambah 4 sama dengan 6 Maka A per B adalah Cara mengerjakannya Nilai 2 ini bisa kita pindah ruaskan Berarti disini 2AK itu sama dengan 10 Dikurang dengan 2 Sama dengan 8 Maka AK itu sama dengan 8 Dibagi 2 Hasilnya adalah 4 Begitu juga dengan yang persamaan selanjutnya Nilai 4 nya kita pindah ruas Sehingga bisa kita tulis 4BK sama dengan 6 Dikurang 4 Hasilnya 2 Sehingga bisa kita tulis BK Ini sama dengan 2 dibagi 4 Pertanyaannya adalah A per B Kita bandingkan persamaan AK dan BK ini AK dibanding BK sama dengan Nilai AK nya sama dengan 4 Per 2 2 per 4 K nya ada di atas dan di bawah Boleh kita coret Maka A per B Sama dengan 4 Ini bisa kita jadikan pengali Tapi dia dibalik 2 per 4 Dibalik jadi 4 Per 2 4 dibagi 2 Hasilnya adalah 2 2 dikali 4 Sama dengan 8 Maka A per B Sama dengan 8 Jawabannya adalah C Kita lanjut Ke soal nomor 42 Jika A sama dengan 7 Dan B sama dengan 2 Maka Dan X sama dengan Buka kurung A Min B Kuadrat Dan Y sama dengan Buka kurung B Min A Tetap kurung Pengkat 2 Maka Jadi kita cari dulu Nilai X dan Y nya X Ini sama dengan Kita masukkan nilai A nya A nya disini 7 Dikurang B B nya 2 Kuadrat 7 dikurang 2 Itu 5 5 pangkat 2 Atau 5 kuadrat Adalah 25 Sekarang kita cari nilai Y nya B dikurang A B nya 2 Dikurang 7 Dikuadratkan Kurung kuadrat ya 2 2 dikurang 7 Itu minus 5 Atau negatif 5 Negatif 5 Dikuadratkan Hasilnya Positif 2 5 Dari sini Bisa kita lihat Bahwa nilai X dan Y Itu sama Besar Atau X sama dengan Y Jadi Jawabannya Adalah D Soal nomor 43 Jika 17A Min 13B Sama dengan 27 Maka 273 B Min 357A Sama dengan Kalian perhatikan Persamaan kedua Yang bilangannya Lebih besar Disini B Dulu Baru A Bisa kita Bikin mirip A dulu Baru B Tapi negatifnya Kita Taruh Di luar Berarti bisa kita tulis Seperti ini 273 B Dikurang 357 A Sama dengan Negatif Yang kita keluarkan Maka A disini Berubah jadi Positif Tandanya Berarti 357 A B Yang berubah Jadi Negatif Min 273 B Sama dengan Kita Sederhanakan Bilangannya Kalau kalian Perhatikan Sebenarnya Bilangan ini Bisa disederhanakan Sehingga Persamaan Persamaan ini Bisa disederhanakan Sehingga Bentuknya Mirip Dengan Persamaan Awal Nah Jadi 357 Ini Sebenarnya 17 Dikali Dengan 21 Maka Jika Angka 21 Kita Keluarkan Bisa Kita Tulis Disini Negatif 21 357 Bagi 21 Hasilnya Adalah 17 A Dikurang 273 Dibagi Dengan 21 Hasilnya Adalah Negatif 13 B Sama Dengan Kita Sudah Tahu Kalau Nilai Awal Di Soal 17 A Min 13 B Itu Sama Dengan 27 Kita Ganti Nilainya Negatif 21 Dikali Dengan 27 Negatif Dikali Positif Hasilnya Adalah Negatif 21 Dikali Dengan 27 Sama Dengan 567 Jadi Hasilnya Adalah Negatif 567 Jawabannya E Soal Nomor 44 Jika X Y Sama Dengan 2 Per 3 Dan Z Per X Sama Dengan 3 Per 4 Maka Nilai Z Per Y Sama Dengan Titik 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 Jika Dicari Nilai Z Per Y Z Per Y Ini Kalau Kalian Perhatikan Z Per Y Ini Sama Saja Dengan Z Per X Z Z Taruh di Atas Kemudian Ini kan ada X X Per Y Nilainya Sama Kalau Kalian Lihat X Ini kan Sebenarnya Bisa Dicoret X Ada di bagian Bawah Dicoret Maka Z Per Y Bisa Kita Tulis Z Per X Karena Disini Ada Nilai Z Per X Kemudian Disini Kita Kalikan Dengan X Per Y Maka Hasilnya Kita Masukkan Nilainya Z Per X Itu Sama Dengan 3 Per 4 Dikali Dengan X Per Y X Per Y 2 Per 3 3 Nya Bisa Kita Coret Ini Berarti Masing-masing Kan 1 1 Kali 2 2 Per 4 Kalau Kita Sederhanakan Masing-masing Dibagi 2 2 2 1 4 2 2 Jawabannya Adalah 1 Per 2 Atau D 2 3 2 3 3 4 5 6 6 12 13 14